Gustinus kembali berulah. Kali ini pria separuh bayat, nekat memanjat Bali Ho Besar yang berada di perempatan Jalan Trunojoyo, tempat di depan Mabes Polri Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selasa pagi. Yang menggunakan mobil tangga, petugas kepolisian dan tim pemadam kebakaran berhasil menurunkan pria itu. Santai saja. Tanpa rasa takut, pria ini melambaikan bendera merah putih di atas Bali Ho Besar di sekitar perempatan Jalan Trunojoyo. Depan Mabes Polri Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Sepanduk besar berisi sejumlah tuntutan juga dibentangkan, entah bagaimana cara memasangnya. Upaya petugas damkar dan kepolisian membujuk turun tidak membuatnya bergemi. Akhirnya, petugas resky pemadam kebakaran dan kepolisian harus menggunakan mobil Bronto Skylife mengevakuasi Agustinus di ketinggian 2 meter. Setelah dibujuk, Agustinus akhirnya berhasil dibawa turun. Pria bernama Agustinus ini memang berulang kali kepergok pelakuan hasrupa yang sebenarnya sangat membahayakan. Jadi memang kebiasaan ini, Agustinus ini. Saudara kita ini kalau lagi agak kambuh gitu, langsung manjat-manjat. Suka mahatok, manjat tower, suka manjat tempat Bali Ho, dan lain sebagainya. Ini karena terlalu sering, sudah kita upaya bekerja sama dengan beliau-beliau, rekan-rekan dari damkar, Alhamdulillah diselamatkan dengan baik. Akibat kejadian heboh ini, arus lalu lintas kendaraan di sekitar lokasi kejadian sempat macet. Selanjutnya Agustinus dibawa ke Polsek Kebayoran Baru Jakarta Selatan untuk diperiksa lebih lanjut. Ropah Supandi melaporkan dari Jakarta.